Apaan kamu ini? Ngapain kesini? Ngapain kesini? Saya yang tadi mau ngejar kamu Saya nantinya mau tanya Curugnya gak ada ikan emasnya Ternyata kamu ada disini Sebelah sana Apa ini? Mas Indra ini tadi Warga bilang katanya di lokasi ini ya mas ya Iya betul Astaghfirullahaladzim Aduh Kita gak boleh keras-keras temen-temen Dan nanti malah takutnya ini orangnya pergi ya mas ya Sebenarnya sih harusnya kita nyarinya ini Dalam kondisi lama itu dimatiin mas Nah Tapi kalau nanti dimatiin kita Gak bisa Itu ya mas ya kurang penerangan ya mas Soalnya kalau gak dimatiin juga Nanti takutnya dia melihat kita dari kejauhan mas Malah dianya kabur Jadi Ini bagaimana baiknya mas Indra? Apa kita gunakan senter yang ada di kepalamu? Bagaimana mas? Nanti kalau kita kebawah Ini aja coba Matiin aja Udah matiin ini lampunya Hah? Udah matiin ini lampunya Jangan dimatiin deh mas Jangan dimatiin Jangan dimatiin Jangan dimatiin nanti takutnya ya mas ya Maksudnya kalau dimatiin Terus Biasanya kan gini ya mas ya Di perkarangan begini kan biasanya ada itu ya mas Ada kayak kebun ya Terus ada kayak sumuran gitu ya mas Yang rata dengan tanah kan Buat nyiramin ya mas Nah takutnya nanti kita masuk ke dalam sumur itu teman-teman Jadinya kita ambil Ya baiknya aja ya mas Indra ya Kita gak usah matiin lampu ya mas Soalnya Waktu itu saya mas Topik ya Penusuran di kayak kebun kacang gitu mas Itu udah sumur mas ya Memang dia tuh khusus buat nyiram Ya memang gak terlalu dalam sih ya Tapi kan kalau jatuh kita Bahasa juga ya mas ya Paling cuma 2 meter 2 meter atau 3 meter lah teman-teman Ya mungkin sepohon inilah ya mas Kurang lebihnya Sepertinya Kalau dilihat-lihat Tidak ada cahaya apapun ya mas disana ya mas Coba mas Indra Kita harus teliti mas Gak ada semua sekali ya mas ya Kita coba deketin lagi mas Gak mungkin dia gak bawa penerangan mas Indra Ntar dia lihatnya pakai apa Ini orang ngapain Ini saya curiga mas Karena curiganya itu Begitu tadi kita lah Kita turun dari mobil Dia langsung kabur mas Kamu tadi lihat kan Ya Ya Coba mas Indra Coba cek sebelah sana mas Gak ada lampu ya Cahaya sedikitpun ya mas Indra Aduh billahi minas sayton rojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Ya Aduh billahi maliki Ya 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 teman-teman jadi yang kita cari ini adalah tadi ada dua ini ya mas ya ada dua orang naik motor tapi yang satu itu ditinggal disini mas nah yang satunya itu pergi mungkin nganterin ya teman-teman ya mas Indra ya begitu saya turun dari mobil kok saya gak mau ikut sambung sebenarnya saya cuma mau tanya curug yang ada ikan emas raksasanya katanya ya mas ya itu di sebelah mana sih tapi kok dia malah kabur ya mas kayak ketakutan gitu nah masuknya ke daerah sini mas teman-teman jadi saya curiga sebenarnya saya gak mau gak mau ikut campur karena ya memang tujuan saya mau ke curug yang ada ikan emasnya itu tapi kok malah dia hanya pergi jadi ini membuat saya penasaran dan saya merasakan ini 100% dalam hati saya teman-teman ini ada yang tidak beres pasti ada yang dia lakukan dan dia sembunyikan di tempat ini teman-teman tapi sejauh ini saya belum melihat keberadaan dia ada dimana ya harus ya makanya tadi saya suruh mas indera dan lampu itu sebenarnya juga kayak gini teman-teman sebenarnya biar dia gak kabur melihat kita bawa cahaya dan kalau ini kita matikan teman-teman nanti kalau ada cahaya sedikit pun pasti kelihatan ya kalau mas indera gak mungkin dia gak bawa penerangan teman-teman ya entah itu center entah itu ya flash hp ya mas ya pasti bawa teman-teman gitu nanti kalau ini dimatikan pasti kan kelihatan semua ya mas ya walaupun ini gelap ini luas pasti kelihatan teman-teman dan saya yakin dia tadi larinya ke arah sini gitu mas indera pun tadi mau ngejar gak sempet karena kita harus bawain kamera juga ya mas ya susah teman-teman kalau kita harus sambil berlari ayo teman-teman astaghfirullahaladzim mas indera mas indera bau itu gak mas minyak apa ya mas ya saya pernah nyewa minyak gini tapi saya gak tau namanya minyak kan bu iya mungkin ya mas kamu cuo mas astaghfirullahaladzim teman-teman ya memang namanya perkarangan banyak sekali restres ya banyak sekali yang tidak terlihat disini teman-teman saya mencium ada minyak yang tadi mas indera bilang tapi saya yakin ini ada yang gak beres disini teman-teman ini saya mendengar ada suara itu mas kalau tadi kayak ranting injak ya kita nginjak ranting bunyi tapi yang udah kering ya teman-teman atau masih ada binatang-binatang malam seperti babi gitu astaghfirullahaladzim mas indera jadi seperti ini ya mas ya nanti saya maju ke depan saya yakin dia gak jauh dari sini teman-teman kita cari ke depan aja soalnya kalau kesana itu mas coba mas coba itu sana itu gak mungkin mas soalnya itu udah kayak rumah warga kesana ya mas ya itu jalan-jalan ke mana mas oh iya oh iya mas benar mas tuh lampu nyala teman-teman astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim Allah wakbar hei apanya yang kamu lakukan siapa kamu apa arti kamu ini ngapain kesini ngapain kesini saya yang tadi mau ngejar kamu saya niatnya mau tanya curugnya gak ada ikan emasnya ternyata kamu udah disini astaghfirullahaladzim sebelah sana astaghfirullahaladzim apa ini kamu sedang lakukan apa astaghfirullahaladzim mas bau mas astaghfirullahaladzim mayat ini mayat ini mas mas indra mayat ini eh eh mas indra mas indra gimana ini eh apa yang kamu lakukan apa yang kamu lakukan dengan-dangan mayat ini mayat ini eh udah jam begitu aduh mas ini sudah-sudah bau teman-teman waduh gimana ini 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 sebenarnya sebenarnya kamu siapa kenapa kamu menghisapai udara mayat ini astaghfirullahaladzim ya ini buat ritual dari saya tamasakti astaghfirullahaladzim tamasakti apa berarti kamu gak jauh dari seorang dukun ya astaghfirullahaladzim dari mana kamu dapatkan mayat ini dari mana kamu dapatkan mayat ini dari lah astaghfirullahaladzim kenapa kamu begitu tega dengan mayat anak kecil ini saya tamasakti kamu gila kamu ini siapa ini sebelumnya kamu apain ini kamu apain sebelumnya saya melihat ada mayat anak kecil yang benar-benar sedang dihisapai udaranya astaghfirullahaladzim kamu dapatkan anak perempuan ini dari mana apakah kamu menculik saya tinggal tulik aja astaghfirullahaladzim kamu perkosa dia ya lalu ya perkosa aja sampai mati astaghfirullahaladzim sega banget kamu ya mas ya 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 aku saya laporin ke polisi nanti dong gak ada polisi disini ini gak mungkin kalau cuma diperkosa aja coba kamu jujur kamu kamu lakukan apa dengan mayat ini astaghfirullahaladzim mas indah saya gemetar teman-teman dicekik sampai mati kamu perkosa juga intinya kamu cabulin terus kamu bawa mayatnya kesini ya astaghfirullahaladzim apa yang kamu lakukan maksudnya kamu hanya mengisap payudaranya atau ada yang lain setaranya aja payudara astaghfirullahaladzim gak siapa yudara ya kenapa harus anak ini umur berapa kelas berapa ini ya jangan SD lah ini kak kenapa harus target kamu kenapa harus anak SD emang itu sudah persyaratannya astaghfirullahaladzim mana guru kamu mana guru kamu gak ada disini orang ajar ini benar-benar sudah melanggar semuanya mas ya ini kita laporkan ke warga aja teman-teman kalau kamu tidak mau menyerahkan diri terserah yang jelas nanti saya akan urus saya harus turun ke warga untuk menyarat kamu ini kasihan orang tuanya ini sudah berapa hari jujur berapa hari astaghfirullahaladzim saya pegang-pegang mas indra mas indra gimana ini mas saya mau bukan bukan saya mau gaguhin tapi saya enggak tega melihat mayat anak SD yang sangat mengenaskan seperti ini sudah dua hari baunya membusuk perasaan orang tuanya bagaimana ya mas indra astaghfirullahaladzim kalau gak tega pergi mas indra ini budak-budak sudah kelewatan mas kita disuruh pergi malah mas astaghfirullahaladzim ya Allah mana guru kamu mana guru kamu saya yakin pasti guru kamu tidak jauh dari sini tidak ada di sini astaghfirullahaladzim berarti ini posisinya telanjang bulat setelah misalnya kalau kamu sudah melakukan semua ritual yang diajarin guru kamu habis ini jasad anak ini mau kau taruh mana mas indra hp saya di tas kabarin warga mas ini ini karena laki-laki saya tidak bisa melawan juga teman-teman maksudnya takutnya nanti dia brutal teman-teman nah nanti malah dia melakukan sesuatu karena dia merasa terancam gitu teman-teman apakah boleh saya melihat mayat anak ini saya mau melihat bagaimana keadaan tubuhnya setelah dua hari kamu diamin di sini apakah kamu tidak takut nanti-nantinya anak kamu bakal merasakan hal yang sama seperti ini astaghfirullahaladzim lalu kamu membawanya ke sini itu pakai apa bukankah di sana ada sebuah desa kamu diangkat aja kamu baunya malam-malam berarti baunya pakai apa dimasukin apa maksudnya astaghfirullahaladzim mas indra dimasukin ngarung mas nah selama kamu dua hari di sini apakah kamu tidak takut ada orang di sini di sini saya kasih cara baik-baik ya kita mau berdamai atau saya harus panggil warga untuk menghakimi kamu nanti-nantinya berarti berapa damai apa yang kamu inginkan sebagi nantinya ini bawa sama dia kamu ikut saya mas indra bagaimana ini mas indra ini gak mau lah ngapain ikut kamu orang aliran kamu aja tujuan kamu untuk ritual di depan mait ini supaya kamu sakti baik kalau kamu ingin sakti saya akan kasih kamu beberapa ilmu ya mas indra ilmu kesaktian tapi ini jasad harus saya bawa dan kamu harus mengizinkan kamu sudah boleh marah-marah juga gimana saya akan kasih kamu ilmu kesaktian kesaktian ya apa yang kamu inginkan bisa saya akan kasih kalau kamu tidak percaya mas indra saya akan mengeluarkan sebuah apa ya mas ya asap hitam yang akan masuk ke dalam tubuhnya orang ini mas mundur kamu jangan di depan ini saya takut nanti dia terluka bagaimana mas indra siap mas indra bantu doa ya mas indra bismillahirrohmanirrohim 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 mas indra nanti ini yang keluar adalah cahaya putih sebagian besar ini adalah untuk membuat dia bertawabat mas indra alhamdulillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim astagfirullahaladzim mas indra mas indra saya akan membuat dia untuk bertawabat sedikit demi sedikit mas indra bismillahirrohmanirrohim jelas mas indra keluar dari tangan saya mas Allah makbar Allah makbar Allah makbar astagfirullahaladzim panas saya sudah menghilangkan ilmu hitam yang kamu punya saya sudah mengeluarkan semuanya alhamdulillah bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim Allah wakbar itu kenapa mbak? ya saya menghilangkan semua ilmu hitamnya teman-teman itu tidak semuanya tapi setidaknya tadi ada energi yang saya kirimkan hanya untuk membuang sebagian aja mas kalau tidak dibuang dia brutal mas tetap ingin minta kesaktian dari saya ilmu rawar ontek teman-teman astagfirullahaladzim mas jangan disentuh ya mas ya nanti bakal divisum ya mas ya oleh yang ber pihak yang berwajib kita jangan sentuh dulu mas astagfirullahaladzim mendekat aja mas indra astagfirullahaladzim lumayan bau teman-teman kita hubungi warga amankan dulu si pelaku ya mas ya ini jasad nanti biar saya tutupin pakai selimut saya yang putih teman-teman anak SD ini kelas 6an kalau enggak ini kelas ini masih badannya agak putih mukanya udah agak biru biru udah gak hampir gak kelihatan ya mas ya soalnya udah 2 hari dalam posisi gak pakai baju mungkin ini teman-teman ya dingin juga mungkin ya mas ya mayat kan kaku ya mas ketambah udara dingin yang ada di tempat ini jadi mungkin bahasanya badannya membeku lah ya mas ya hampir mungkin orang tuanya tidak mengenali anaknya sendiri mas karena hampir wajahnya itu sudah tidak berbentuk teman-teman ini bukan hanya dia diperkosa aja ya teman-teman ya dicekik juga ya intinya nyabulin mungkin waktu mau diperkosa tuh brutal ya mas ya menolak jadi kalau yang saya lihat di bagian leher pun itu bekas cekikanya tuh masih itu mas bukan bukan hanya disikip pakai tangan mas ini kayaknya tuh diikat juga loh mas kayaknya asafirullahaladzim teman-teman ternyata orang yang tadi saya lihat turun dari motor itu adalah si orang ini orang yang tidak memiliki agama ya teman-teman tidak memiliki Tuhan dia berbuat seenaknya saja hanya ingin mendapatkan kesaktian ilmu teman-teman menghisah payudara sih jasad anak SD ini teman-teman asafirullahaladzim saya sudah dalam hati tadi saya sudah bilang juga ke kalian kan ini ada yang tidak beres bener saya mau ke curug yang ada ikan emasnya pun saya tunda teman-teman hanya untuk melihat laki-laki yang turun dari motor kok buru-buru berarti mungkin dia pulang mengambil sesuatu ya mas ya terus dia datang ke sini lagi meninggalkan jasad ini kenapa kok kita gak dari tadi ya mas maksudnya kita datang ke sini ketika si pria ini pergi dulu loh mas gitu astagfirullahaladzim ah teman-teman mas Indri gini aja saya ini kan laki-laki ya mas ya mas Indri tungguin saya ke turun ke rumah warga atau mas Indri yang ke rumah warga yaudah teman-teman ini kita persingat aja supaya cepat ditanganin ini sudah bau juga biar sebetul-sebeti dimakamkan dengan layak ini nantinya biar diurus oleh kepolisian ya mas ya teman-teman ini saya tutup dulu orang lebihnya kami mohon maaf kalau udah kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tungguin mas Indra tungguin mas amin Terima kasih.